Untuk sahabatku berjumpa lagi di channel DNGJS Kali ini saya akan ngasih tau untuk sahabatku bagaimana sih Cara mengirim pesan ke orang lain tanpa kita harus menyimpan nomor orang tersebut Karena ini orang memilih seperti itu sahabat Karena kita saat chat sama orang lain Tetapi kita tidak kenal orang tersebut Pastinya kan kita tidak mau kan menyimpan nomor orang tersebut Itu dikarenakan mereka akan melihat status privasi kita Kalau kita tidak kenal orang tersebut Hanya kita ingin cuma sekali atau dua kali chat orang tersebut Jadi caranya akan saya kasih tau bagaimana sih cara chat tanpa menyimpan nomor orang tersebut Jadi untuk cara yang pertama sahabatku bisa langsung buka saja Google Chrome ya sahabatku ya Sahabatku bisa langsung buka Google Chrome Setelah ini kita akan mengetik Ketik saja sahabatku dengan kata WA Setelah seperti ini sahabatku tinggal diklik saja yang namanya titik sahabatku ya Kita cari titik seperti ini Ini pakai huruf kecil semua sahabatku ya Supaya nanti berhasil ya Setelah titik sahabatku tinggal diklik saja M Terus kita klik garis miring atau yang tersebut Atau garis miring seperti ini Sahabatku tinggal ketikan saja kode negara 62 sahabat Jadi untuk nomor HPnya kosong itu jangan ditulis sahabat Sahabat menulis saja 62 itu sudah termasuk kosong intinya sahabat ya Terus setelah itu masukkan nomor HP orang tersebut Jadi kita tidak usah pakai angka 0 lagi kita langsung masukkan angka 8 Angka 0 diganti sama 62 sahabat Terus kita masukkan nomor HP orang tersebut Misalkan masukkan Setelah seperti ini sahabatku klik saja masuk OK Kita tunggu Nah ini sahabat sudah masuk Terus kita langsung lanjutkan chat Nah ini sahabat Sudah bisa sahabat ya Sudah bisa berhasil untuk sahabatku Kita bisa chat sama orang tersebut Tanpa kita menyimpan nomor HP orang tersebut Jadi ini sangat membantu sekali Ilmu untuk sahabatku Bagi yang membutuhkan Tidak usah bingung Bisa langsung tonton video saya Sampai habis ya Supaya cara ini berhasil Jadi untuk sahabatku cukup sekian dulu tutorial dari saya Semoga membantu Jangan lupa untuk subscribe Supaya tidak ketinggalan video saya yang terbaru Begitu saja untuk sahabatku Selamat mencoba Cukup sekian Dan terima kasih